Hai assalamualaikum halo bro ketemu lagi di channel tukura TV nah kali ini tukura pingin memperkenalkan atau mereview produk terbaru kita yaitu versi upgrade dari mpro yang apa yang kita ubah adalah boxnya boxnya kita ganti dengan versi yang warna abu-abu ini warna abu-abu jadi warnanya abu-abu ini ukurannya sedikit lebih kecil ya sedikit lebih kecil lebih lebih ringkas tapi dualitas plastiknya lebih bagus dan disini transparan jadi kalau misalnya yang mpro yang lama itu kan pakai pelangnya disini enggak transparan sih kalau ini udah diputar-putar gitu udah di on kan kelihatan dari luar posisinya nah seperti itu ini adalah versi mpro versi empat mpro 1a versi 1a nih 1a upgrade warna abu-abu maksudnya ya oke yang ini upgrade dari 3 jadi kita sebutnya 3a ya versi 3a versi 3a dan ini 1a jadi seperti itu upgrade-nya dan beberapanya kita bisa lihat ya ini juga penguncinya lebih sedikit lebih kokoh dan ini muat seperti ini kita coba dengan aki yang 20ah ya muat ya 20ah nggak ada masalah nah bedanya kalau yang mpro itu kan kalau kita buka enggak jegelak bawah ini makanya kita kasih tali ini supaya enggak jeblat ke bawah ya nah ini pakai dual potensio nah dual potensio dua pengaturan gitu ya ini on off-nya on gitu kemudian ini ada saklar bypassnya kembali kalau kita bypaskan seperti ini potensiunya kita matikan kita tetap hidup hidup nah ini ini jadi kita bypass pompa satu nah ini nah ini tetap hidup gitu ya di kalau nah seperti itu nih kok dua-duanya nyala nanti kita bisa jadi ini dua potensio ya yang ini modelnya di potensi karena ada motor jadi dua potensi kalau tanya kenapa ada potensi karena kita pakai potensi 5a masing-masing potensi mengakilin satu motor ya ini satu motor yang berkunyinya nah nah ini kalau kalau ini motor kedua seperti itu nah indikatornya ini kebetulan indikator ke aki jadi nanti kita cek pemasangannya ini mungkin ada yang keliru nah kemudian yang ini adalah versi 3 jadi upgrade-nya jadi sama ya ini juga ada ada saklar bepasnya jadi kalau kita bebas gini ininya nggak berfungsi potensinya ini nggak berfungsi tujuannya apa sih karena kan beberapa di pelanggan itu kadang suka bermasalah dengan potensiunya kalau masalah potensinya seharusnya di sekitar ini masih bisa jadi indikator on offnya dan eh pasnya langsung nyala seperti itu eh ukurannya kalau kita ukur ini yang versi lama ya yang lama itu hanya selisih di tapi kalau kita bandingkan ya kita jejarkan aja mungkin ya kita jejarkan aja nah itu ya kelihatan ya dari sekiri mungkin kelihatannya jadi kalau ini banyak kopongnya di dalam kalau mungkin putus space kayak situasi yang butuhnya penyimpan dengan selang mungkin ini enggak masalah ya kan ini keter eh tertutup ya ini versinya tertutup dia enggak kelihatan kalau ini kan kelihatan nih misalnya kita on kan gitu ya indikator tetap kelihatan status akhirnya juga kelihatan nah seperti itu kemudian sih beda cuma tingginya tapi ini berpengaruh banget ya sama volume pengiriman jadi kalau volume pengiriman ini kisaran di 7 7 7 kilo ini kisaran di lima kilo jadi hemat di pengiriman ongkos kirimnya dua kilo lumayan kan seperti itu jadi ini lebih kompak dilihat di dalamnya kalau yang ini versi 3a sama ya ini kita pakai simulasi pakai aki 12 ah 12 ah nah kalau versi ini ada tutupnya karena disini ada rangkaian komponen yang terbuka jadi kita kasih tutup seperti itu kalau yang versi 1a ini enggak ada ini enggak ada tapi ini sudah sudah corcoran model gini ini kita lapis dengan lem jadi seperti itu kalau ada kendala bisa terlihat ini juga terlihat kalau dari luar ya indikatornya ya nah bagian inputnya ini sama kita upgrade sama seperti V3 bagian 1a ini kita upgrade seperti V3 jadi inputnya sudah pakai quick release seperti ini seperti ini ya jadi tinggal ceklek nah ini ada opsi ya ada opsi kalau misalnya nantinya itu mau pakai filter atas ini kita bisa ganti tab-tabnya itu bisa diganti dengan filter inlet seperti ini jadi di bawah nggak perlu lagi filter nah seperti ini nanti langsung input quick release nih seperti ini ya ini tahu input quick release dan bawahnya enggak perlu filter karena filter sudah di sini nah seperti itu bisa dipakai untuk cuci motor juga tentu aja bisa juga gitu loh kita kalau pakai motor disarankan di bypass mode di bypass mode jadi kalau mau praktis seperti itu nih seperti ini bebas mode langsung 12 volt kalau kita enggak bypass dia boleh seperti ini ya Hai lihat ada seperti itu Nah kita akan uji ya bertanya seperti apa langsung kita sambungkan dengan ini bertanya sebenarnya sama dengan versi-versi di sebelumnya karena ini kan semua versi upgrade-an dibok kayak kita coba lihat aja ya enggak apa-apa nah nih kebetulan pakai selang PU10 mili sekitar 10 meter ya 10 meter panjangnya nanti sebenarnya saya pengen coba yang 300 meter kalau nozzle PLD ini garis ya kipas modelnya keluarnya tapi saya ada nozzle model baru yang modelnya bulat ya nih kita lepasnya modelnya bulat seperti ini nih seperti F yang empat biji tapi bulat nih seperti ini ini bulat airnya lebih banyak butuhnya dan dia lebih agak kasar dikit sih plastik ya kita coba aja sekaligus nguci eh model kayak gini nih bisa dipakai dimana sih kan di pertanyaan mungkin eh temen-temen lebih tahu ya Nah ini tuh bisa diputar ya nih belum kenceng nah tuh mungkin ya kelihatan ya mungkin belum pada kenceng agak sedikit netes ya nah seperti itulah kira-kira dia ini agak banyak agak banyak dan sedikit lebih kasar kalau dibanding PLD ya ini lebih kasar airnya lebih banyak nah kita coba aja dengan satu lagi saya punya yang ini kalau ini satu titik ya satu titik cuma ada selongsongnya satu titik ada selongsongnya seperti itu semua kuning kita coba pada dasarnya semua ujung-ujung seperti ini sama ya dreadnya harusnya ya semua kadang-kadang ada yang lebih kecil ini lebih kayaknya selebut sekali tuh itu sangat lembut ya sangat lembut keularannya nah cuma satu nah ini bisa diatur juga mau mau jadi jet ataupun bisa diputar di dalamnya karena ini kan ini agak panjang ya Nah itu agak kecil putaran ya kan kalau diputar ke kanan lagi jadi dia agak lebih besar nah tuh lebih kecil lagi ini agak tersendat-sendat keluar itunya kurang kurang luas nah kira-kira sesuaikan aja kebutuhannya bisa diatur lah ini agak kecil keluarannya cuma satu jadi kalau mau khemat airnya pakai model-model yang seperti ini nih karena cuma single nah seperti itu kalau yang ini pada dasarnya semprotannya sama ya sama aja mungkin nggak perlu saya uji untuk sekarang sekarang ini cuma beda di potensiunya lalu apa sih bedanya dengan yang versi empat versi tiga sama empat ini jadi kelihatan ya kalau misal dua potensio ini apa sih dengan satu potensio ini lebih simple karena ini putarannya cuma satu jadi setiap diputar ini dia mengaruhi untuk dua motornya dan ini saklar on-off dan bebas cuman satu kalau meter juga cuma satu seperti itu lainnya modulnya beda di sini di modul-modulnya beda lain kesananya sama seperti itu pada kosnya sih afraid hampir sama ya seperti itu Oke saya pengen memperkenalkan eh kenalkan nah nih kemarin ada yang minta mana ya tersatu lagu ini jadi seperti ini ya kita punya konektor ini jatuh pula tadi ini ini adalah 18 mililitrat luar dan ini seperempat terat dalam gunanya kayak gini kita saya punya eh stick yang model ini eh stick handle keran yang model ini ini kan seperempat seperempat ya jadi sebenarnya 18 nih ini 18 ini kita kasih ini jadi bisa jadi seperempat bisa masuk seperempat nah ini ini juga seperti ini nah ini bisa jadi 18 mili setelah 18 mili kita bisa ubah menjadi quick-release seperti ini karena ini karetnya sebenarnya karetnya ini ini terlihatnya agak unik agak harusnya silti karena ini enggak ada karatnya beberapa ini saya enggak dapat karet saya kira-kira ya nah ini pengen sini lepas nah ini jadi seperti ini ya jadi quick-release handle keran model ini model ini tuh handle kerannya oke lah ya ini bisa diputer nah ini bisa-bisa lurus penguncinya model seperti ini ini lawannya nanti ini bisa seperti ini kerannya kita uji ya ini kemarin cara penyambungannya kan udah saya tunjukin ya ini masih ada airnya kemungkinan harus saya kosongin dulu supaya bisa dicabut jadi kalau mencabut ini perlu diinget-inget ini air harus kosong tekan ke bawah ini kalau masih ada airnya pasti susah nekannya nah kayak gitu ini baru seperti ini ini buat cuci motor bisa buat yang pertanaman pun bisa nah ini masih ada bocor ya ini kurang siltifnya atau lupa saya belum siltif Oh ini emang enggak kecil tipe tadi ya hai 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 abekan yang bocor dulu deh nah ini sepertinya hai 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 sangat bagus bertanya model ini ngaturnya pun enak banget gitu bisa bisa buat nyuci motor pula tajem-tajem seperti itu juga bocor nah seperti itu nih contoh aplikasinya ya di sini aman ya enggak bocor ya hanya disini aja tadi karena belum siltif ini saya pikir tadi ada karetnya makanya enggak siltif agak susah hai 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 karena ini ya nanti pakein siltif sebaiknya ya karena supaya enggak bocor ada beberapa yang ini ada kita pakai untuk drat seperempatnya di luar kayak gini tuh yang model handle ini kalau mau pake quick release jadi seperti ini ini bisa juga nah ini terpakein quick release yang plastik juga bisa ini juga kalau dilepas suka ini yang ikut bukan susah sama jadi sini seperti itulah kalau ini bagian terus ada lagi model yang ini ini kalau buat dari 18 menjadi seperempat ini buat nipel kuping ataupun selang kompresor seperti itu ini cuma perkenalan aja dan dan eh numpang langsung video Oh ya sebenarnya satu lagi lah saya belum kasih tahu kalau pakai adaptor model ini tuh ini kita pakai adaptor 12ah ya eh 12ah 12,5 ampere tsl ini ada terus menurut setara dengan 10am nih disini coloknya di atas ya jadi supaya lebih aman dikatakan di atas seperti itu jadi ini bisa dihidupkan sama tuh jadi agak keluar kesongan nah ini kalau tanpa semprotan ya tanpa semprotan nah ini kita coba copot kakinya satu aja ngomong nah itu hidup ya berarti ini yang pakai adaptor sama untuk versi yang ini juga disini sama jadi coba kita coba ini kita lepas juga ini dokternya 12ah pakai merek sendidur seperti ini sama ya kalau misalnya dipotensi seperti ini kan dia voltasi 11,7 kalau ini 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 bypassnya nah ini kalau juga langsung maksimum 11,7 kalau kita matikan kita harus putar itu sampai dia maksimum seperti itu itu kira-kira jadi intinya langsung maksimum seperti itu nih pakai adaptor jadi sama aja rekomen adaptor yang ini tuh rekomen bagus dibanding 8a 8a itu sebenarnya agak pasti limit ya karena kebutuhan pompa 2 itu kan sekitar 4a 4a sekitar 4 sampai 5a kalau dia bekerja optimal sampai 5a 5a berarti 10a 8a agak kurang dikit lah agak pengalaman gitu lah nah itu aja review pengenalan produk versi MP MPro versi 1a dan 3a mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di pertanian perkebunan dan lainnya terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini semoga semuanya sehat selalu jangan lupa like dan komen kalau pertanyaan subscribe buat yang belum subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih